Halo Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi bongkar tempat penyuntikan gas ilegal di Meruya, Jakarta Barat. Dua pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Direkturat Tindak Pidana Tertentu, Baris Krimplori, mengungkap penyuntikan tabung gas subsidi pemerintah tanpa kelengkapan izin usaha. Para pelaku menyuntikan isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Ribuan tabung LPG ditemukan di lokasi ini beserta selang regulator. Dua pelaku melakukan penyuntikan tabung LPG sejak tahun 2018 hingga negara rugi, lebih dari 7 miliar rupiah. Atas perbuatannya, dua pelaku diancam 5 tahun penjara atau denda 40 miliar rupiah. Mereka ini, mereka mengakui saat ini sudah melakukan kegiatan dari tahun 2018. Tentunya keterangan ini akan kami cross-check lagi, baik dengan masyarakat sekitar maupun kepada saksi-saksi yang lain. Dari tiga tempat ini, kami sudah menghitung sementara kerugian subsidi pemerintah lebih kurang sebanyak 7 miliar. Terima kasih telah menonton!